Namaku L, kejadian ini terjadi 9 tahun yang lalu ketika aku menjadi seorang mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Bandung dimana di kampusku itu saat itu wajib untuk masuk ke asrama karena aturan wajib asrama maka mau tak mau aku harus mengikuti semua aturan yang ada di sana dan ini kali pertamanya aku mengenal asrama sempat aku mendengar dari salah satu teman asramaku bahwa asrama yang akan kami tempati itu adalah asrama baru dan pengguna atau yang tinggal pertama kali di asrama itu adalah angkatanku kupikir karena asramanya baru pasti akan sangat nyaman ditambah semuanya masih terasa fresh teman-teman baru, asrama baru, dan pengalaman yang baru selama di asrama, kami pun diberlakukan masa orientasi satu angkatanku satu angkatanku habis-habisan dibuat disiplin oleh para senior digembleng ala-ala militer push up, bending setengah, digebrak dibangun fisik dan mentalnya ya, hal-hal yang lumrah terjadi saat masa orientasi sampai tak terasa masa orientasi tahap pertama aku hampir selesai aku ingat sehari sebelum malam jurid malam dimulai kejadian yang aneh terjadi malam itu saat absensi sebelum tidur kami berkumpul di aula utama dekat dapur di depan deretan kamar asrama kami kami duduk tegak tangan di atas paha pandangan yang lurus ke depan dan aura ketegangan yang dipancarkan oleh kakak tingkat yang terus memandangi kami mencari setitik celah kesalahan kami namun untunglah malam itu ketua dari kakak tingkat langsung mengabsen tiap-tiap dari kami dan yang namanya dipanggil harus langsung masuk ke dalam asrama untungnya tidak ada kesalahan yang berharap absensi malam itu berjalan lancar tak ada hukuman aku pun tidak berpikiran aneh kemudian ketika aku masih berbincang-bincang dengan teman asram aku saat itu kakak tingkat yang lain sudah mulai kembali ke kampus tiba-tiba salah satu temanku ku ingat namanya Rahma berlari ke arahku dan dia terlihat menangis aku bilang kenapa kenapa menangis Rahma saat itu berkata ada sesuatu yang aneh di kamarnya ketika ku tanya kenapa apakah mungkin ada binatang atau apa itu dia bilang di kamar ada yang memanggil namanya tapi tidak ada siapa-siapa aku menenangkannya dan memintanya kembali ke kamar dan ditemani oleh mahasiswa yang lain mungkin mungkin kamu kecapean jadi ya berhalusinasi mendengar ada yang manggil atau suara-suara ada setelah mereka kembali aku pun kembali ke kamarku malam itu aku tidur dengan memakai baju seragam karena takut tiba-tiba dia mengebrak di malam hari ya setidaknya aku tidak terlalu rusul untuk pakai seragam sehingga cerita aku mulai tertidur dan aku bermimpi di dalam mimpiku aku melihat sebuah ruangan yang luas dan gelap hanya ada satu cahaya dan itu terlihat di ujung ruangan di mimpi itu aku mulai mendekati cahaya itu semakin ku dekati asal dari cahaya itu ternyata aku lihat itu adalah sebuah jam jam digital yang berubah-rubah setiap detiknya dan di bawah jam itu ada sebuah pintu yang berwarna merah iya ada jam dinding yang menyala dan di bawahnya ada pintu berwarna merah ketika aku dekati pintunya terlihat pintunya itu ternyata ukurannya sangat besar lebih besar dan tinggi dariku aku lihat kiri kanan di dalam mimpiku itu aku tidak melihat siapa-siapa sekelilingku gelap hanya ada jam itu dan aku perhatikan dan ku ingat jam itu menunjukkan angka 2, 3, 4, 5 atau hampir jam 12 malam ketika itu tiba-tiba pintu merah yang cukup besar itu terbuka dengan sendirinya sedikit membuat celah dan membuatku penasaran hingga akhirnya ku tarik dan ku buka pintu itu dan tiba-tiba ketika ku buka pintu itu ada yang datang suatu berwarna putih kemudian menabrak tubuhku bersama dengan itu terdengar suara ceritan seorang perempuan dan seketika aku terbangun kulihat jam saat itu menunjukkan jam 2, 3, 4, 5 sama seperti di mimpiku dan ketika aku sadar terlihat beberapa orang berlarian menuju ke lantai atas ada apa? iya teman-temanku semua terlihat panik dan berlarian dan kini samar terdengar ada suara teriakan yang histeris dari dari arah atas sana tepatnya dari area kamar perempuan aku pun terbangun dan berlari ke atas untuk melihat siapa yang berteriak beberapa saat kemudian teriakan itu mulai terdengar bergantian bersaut-sautan ini kesurupan masal seketika suasana menjadi rusuh semua panik aku pun berusaha menenangkan teman-temanku yang yang terlihat ketakutan suara teriakan orang-orang kesurupan itu membuat teman-temanku yang lain semakin ketakutan tak lama kakak tingkat pun datang dan mempertanyakan ada apa kami pun tidak tahu pasti penyebabnya yang jelas instruksikan untuk membawa teman-temanku yang lain keluar dari asrama satu persatu kamar kami cek membangunkan teman-teman lain yang masih tertidur untuk segera keluar dari asrama dan di saat-saat seperti itu tiba-tiba saja lampu mati iya keadaan asrama menjadi gelap teriakan 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 semakin terdengar sangat menakutkan sesekali terasa seperti ada yang menyentuhku mendorongku tapi aku tidak bisa melihat siapa orangnya teriakan teriakan kakak tingkatku yang menyuruh kami untuk segera keluar dari asrama mencari tempat terang terus terdengar hingga salah satu dari kakak tingkatku menyuruhku untuk memeriksa keadaan kamar mandi jangan sampai ada yang terkunci atau tertinggal di dalam kamar mandi aku pun bergegas berlari ke sana kamar mandi ini cukup besar ada beberapa bilik di dalam kamar mandi itu aku masih bisa melihat karena ada lubang ventilasi yang mengarah keluar dan terlihat ada cahaya di sana jadi kondisi dalam kamar mandi itu masih terlihat cukup terang pantulan dari cahaya yang masuk di dalam ventilasi kulihat kiri dan kanan ternyata ada salah satu temanku yang yang sedang duduk jongkok menutupi mukanya dengan kedua tangannya dan dia terlihat ketakutan aku pun segera menariknya ayo cepet keluar ayo temanku itu seakan ketakutan dan tidak mau beranjak dari tempatnya ayo cepet keluar kenapa kenapa ayo ayo dan ketika dan ketika aku tengok ke atas astaga apa apa itu aku melihat makhluk hitam dengan mata merah menyala melihat ke arahku hitam yang satu Yang bisa membantu. Di tengah mereka terus berdiskusi. Aku coba menenangkan diriku. Masih terbayang sosok hitam tinggi besar itu di kepalaku. Aku duduk. Dan melihat ke arah sekitar teman-temanku yang sedang berusaha diobati. Sampai... Kulihat ada yang janggal dari teman-temanku yang sedang berkumpul itu. Dibaratkan seangkatanku hanya ada 20 atau 30 orang. Namun yang kulihat saat itu di lapangan. Terlihat dua kali lipatan. Sangat banyak. Hah? Dan itu bukan senior atau kakak tingkat atau warga. Pakaiannya putih. Terlihat berlalu lalang. Sangat banyak. Dan jelas mereka bukan manusia. Salah satunya terlihat sangat jelas. Dengan rambut yang panjang berantakan. Maka baju putih dengan wajah yang pucat. Wajahnya pun... Wajahnya pun... Rautnya tidak seperti manusia. Itu kuntilanak. Aku hanya bisa terdiam mengangah melihat itu sampai akhirnya ada yang menepuk bahuku. Aku pun disadarkan dan ketika aku lihat lagi... Sosok-sosok itu hilang. Dan jumlah teman-temanku terasa normal bagiku. Salah satu... Dari warga bilang... Lebih baik kami... Jauh-jauh dulu dari tempat itu. Tak lama... Bis kampus datang dan menjemput kami. Kami pun segera berlarian masuk ke dalam bis. Menggotong teman-temanku yang masih kondisinya tidak sadarkan diri. Dan kami pun kembali dibawa ke kampus. Yang memang tak jauh dari lokasi asramaku itu. Sampai di kampus... Kami dikumpulkan di aula kelas yang besar untuk beristirahat. Dan beberapa dari teman-temanku pun... Terlihat pingsan. Suara teriakan-teriakan itu pun... Perlahan menghilang. Menjadi kehaningan. Hingga kulihat... Ada seseorang yang sepertinya... Sudah cukup tua... Dan dia mulai... Membersihkan temanku satu persatu. Singkat cerita... Malam itu pun... Berlalu... Kesokan harinya... Ospek terakhir... Setelah kami dikumpulkan dan acara selesai... Aku pun mendengar kabar... Bahwa... Lokasi asrama baru... Tempat tinggal angkatan kami itu... Bersebelahan dengan komplek kuburan. Srebat terakhir... Aku petituduk tadi... Bahwa... Pues... Salah... Terima kasih.